Intro Setiap daerah di dunia, umumnya pasti memiliki makanan khasnya masing-masing. Tapi bagaimana dengan negara satu ini, mayoritas masyarakatnya membuat sebuah makanan yang terbuat dari lumpur. Mereka membuat sebuah kue, yang diracik memang benar-benar berbahan dasar lumpur. Nah, gimana bisa orang memakan sebuah kue yang terbuat dari lumpur? Yuk simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kue lumpur di Haiti bukanlah makanan yang tercetus oleh gagasan kebudayaan, melainkan karena kondisi yang terpaksa akibat desakan rasa lapar serta keinginan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, lebih tepat untuk dimaknai sebagai bukan sejenis makanan atau kue, melainkan sebuah fenomena yang mencerminkan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi yang sangat pelit di negara Haiti. Padahal, salah satu negara tertua di dunia ini adalah negara kedua yang merdeka di benua Amerika setelah Amerika Serikat. Haiti meraih kemerdekaan pada tanggal 1 Januari tahun 1804 yang dengan demikian ini telah berusia lebih dari dua abad. Akan tetapi, walaupun memiliki usia yang cukup tua, negara ini masih menjadi salah satu negara paling miskin di dunia yang dalam masalah ekonomi bahkan masih kalah jauh dengan Indonesia. Kemiskinan yang telah mengakar kuat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu negara Haiti pernah menjadi koloni Perancis yang mengalami eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja. Selain itu, ketimpangan sosial yang sangat tinggi serta akses yang terbatas. Kemiskinan di negara ini membuat seluruh akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan pekerjaan yang layak. Hal ini menjadi tantangan yang serius bagi penduduk, bahkan beberapa daerah di negara ini juga menghadapi masalah lahan yang terdegradasi dan produktivitas pertanian yang sangat rendah. Padahal ekonomi Haiti sangat bergantung pada sektor pertanian terutama pertanian subsistem. Pada akhirnya, kemiskinan menjadi lingkaran setan yang berdampak pada kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, perumahan yang layak, perawatan kesehatan yang memadai dan sumber daya penting lainnya. Nah, oleh karena keadaan di Haiti semakin darurat, maka warga di Haiti membuat sebuah kue yang bernama galete atau bonbon teh. Galete atau bonbon teh ini terbuat dari lumpur yang dibentuk pipih, kemudian dicampur garam dan sedikit mentega atau lemak nabati. Hal ini diproses menjadi kue di kota-kota kumuh, di sebagian kota Haiti tersebut, lalu lumpur disaring untuk menghilangkan batu dan gumpalan. Masyarakat Haiti menghonsumsi kue ini karena desakan rasa lapar dan untuk bertahan hidup. Hingga saat sekarang ini, di sebagian pulau-pulau kecil Haiti, masyarakat Haiti masih memakan kue galete ini untuk mempertahankan hidup mereka. Kue lumpur ini bisa saja untuk mengganjal perut, akan tetapi tentu kue ini tidak memiliki kandugan gizi dan nutrisi, sehingga memiliki resiko kekurangan gizi, terutama pada anak-anak. Uniknya lagi, bukan hanya untuk dimakan saja, kue lumpur atau galete ini, masyarakat Haiti memanfaatkan industri pembuatan kue lumpur ini untuk dijual dan sebagai sumber nafkah bagi mereka. Nah, selama bertahun-tahun, bonbon teh atau kue lumpur telah menjadi makanan utama bagi masyarakat Haiti. Bahkan kue ini dijual di pasar-pasar lokal untuk kepentingan ekonomi mereka.